Sebelum kita jumper dengan baterai TELWIN, sebaiknya kita harus mengecek dengan baterai tester Metronix kemampuan dari baterai ini berapa cca. Karena kalau terlalu rendah, baterai jumper ini tidak bisa mengangkat. Makanya sebaiknya kita cek baterai tester ini dengan external vehicle. Coba Rok, di coba lagi. Mesurnya 182, ratingnya 182, jauh Pak. Ini Richard, bagus. Jadi kalau hasil ini dilihat, dia punya standarnya itu harus 380 cca. Tapi pas diukur itu 182 cca. Jadi ini harus, kalau di sini dibilang, baterai ini baik kalau sudah di charge kembali. Kondisi seperti ini. Nah, nanti setelah ini baru kita akan coba. Tapi kalau di sini dibilang back, yaudah saya rasa tidak menolong dengan jumper itu. Karena jumpernya juga tidak akan kuat. Ini Tailwind Prostat 1712 ini, yang warna merah ini plus, kita colokkan ke plus. Nah, ini memang sengaja kabel ini pendek, karena supaya arus yang mengalir itu besar. Kemudian yang hitam, ini minus, ini tidak boleh ditaruh di terminal baterai minus, tapi harus ke ground. Paling bagus adalah engine ground. Nah, kalau ada engine ground ini bagus. Nah, seperti ini nih. Tidak cukup. Kamu geser. Nah, posisi gini, jangan ditaruh di terminal baterai, karena fungsinya tidak akan bisa. Nah, kita akan coba. Kita coba. Nah, kemudian posisi ini kita bisa tekan. Kalau kita tekan, warna. Oh, ini untuk posisi ngonek. Nge-nge-nge-ngek ya? Iya. Coba kita lepas dulu ya. Nah, ini berarti tadi tidak bagus. Status barunya harus ini dulu, Pak. Silahkan pencet, Pak. Nah, ini hijau nih. Kondisinya ini udah full nih. Hijau, hijau, full. Karena tadi kita dari baterai 0, kita start sampai 13 jam kita charge nih dari 0. Seperti kayak menge-charge baterai daripada handphone. Karena masih baru, kita charge-nya harus lama. Nah, kemudian ini ditaruh di terminal plus. Nah, kemudian T-suite-nya daripada mobil ini harus di-on sampai keluar indikator lem. Indikator lem itu tunggu 1 menit. Ya, jangan langsung pas waktu ini di-langsung start. Tunggu, kasih waktu 1 menit. Baru itu di-start. Langsung di-angkat supaya tidak terjadi arus balik. Jadi, alat ini fungsinya bagi baterai yang misalnya cek, 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 cek. Nah, itu dipakai alat ini, itu ada fungsinya. Tapi kalau ini baterainya benar-benar udah nggak ada sama sekali cek, 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 cek itu, nggak akan kuat ini. Cek kondisi tanpa itu ya? Kucali mungkin kalau yang baterai charge merek Delta, yang Air Max 100, itu dia pakai sumber PLN, mungkin itu kuat. Yang kotak besar itu. Ini kok buka dulu. Lebih akak sih. Tanpa tailwind ya? Tawa tailwind. Ini harus dicatri yang sepatu selalu.